Di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di depan Cafe Oliver yang dimana ini merupakan tempat kejadian perkara yang dimana Mirna Salihim ditemukan fewas akibat meminum sebuah kopi yang dimana kopi tersebut diracuni oleh rekannya yaitu Jessica Wongso. Dan ini merupakan rekonstruksi pertama setelah Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Dan pagi sekitar pukul setengah sembilan dimana sekitar puluhan penyidik dan juga tim Inavis hadir atau datang ke TKP ini dan juga si tersangka Jessica Wongso pun juga hadir sekitar pukul setengah sembilan. Yang artinya pagi rekonstruksi dilaksanakan sekitar pukul setengah sembilan pagi. Dan hingga saat ini yaitu sekitar pukul sebelah siang ini juga bahwa rekonstruksi belum kelar atau belum selesai dan sampai saat ini masih terjadi ataupun masih dikelar rekonstruksi terkait dengan tewas ya Mirna Salihim. Dan kami mendapatkan informasi bahwa rekonstruksi hari ini digelar melewati ataupun melalui dua versi. Yang pertama yaitu versi dari penyidik yang dimana melihat dari CCTV dan juga dari saksian saksi-saksi seperti dari karyawan-karyawan dari Cafe Oliver. Yang kedua juga dari menurut kesaksian dari Jessica. Jadi untuk rekonstruksi hari ini ada dua versi. Namun hingga saat ini kami terus menanti ataupun kami terus menemu konfirmasi dari Direkturat Kriminal Umum Paul Dametol Jaya terkait dengan sebenarnya apa hasil dari rekonstruksi hari ini. Karena memang sampai saat ini pun artinya sudah dua jam berlangsung rekonstruksi masih saja terus dilaksanakan. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan rencananya memang saksi dalam kejadian waktu Mirna Tawas begitu. Di saksi hari ini akan dihadirkan namun faktanya apapun kami memantau bahwa memang tidak ada saksi lain. Dan kami tadi melihat hanya dari pengacara dari Jessica Wongso yaitu Yudi Wibowo yang hadir ataupun yang menemani kliennya begitu.